Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada sepanjang hari ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 6 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham atau rekomendasi saham harian saya akan bahas. Totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan memang BBRI ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau dari atas ya area buy on weakness sebelumnya di 4.280. Tapi karena dia turun ke bawah jadi lebih baik sih kalau gagal ya kita jual dulu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini area 4.000 ini adalah support psikologisnya ya. Jadi sudah saya sebutkan ya. Jadi selama dia masih bertahan ditutup di atas yang 4.000 ya. Sebenarnya untuk BBRI ini masih cukup bagus ke depannya ya. Seperti itu ya. Menjangka sekitar satu tahunan menengah lah. Seperti itu ya. Memang kali ini tahun trendnya masih cukup kuat ya. Jadi kalau kita buy mau buy on weakness sekarang istilahnya nyicil ya. Banyak bertahap. Boleh aja. Tapi saran saya tetap sama ya. Kalau buy minim kalau dia sudah berhasil naik naik ke atas 4.200 lebih baik ya. Seperti itu ya. Karena kalau di bawahnya 4.280 sebenarnya masih cenderung resiko ya. Resiko trendnya masih cukup kuat. Tapi kalau mau spekulasi buy sekarang boleh aja selama dia bertahan di atas 4.000 ya. Jadi buy-nya bertahap aja naik ke atas 4.110 tambah lagi naik ke atas 4.190 atau 4.200 boleh tambah lagi atau average up ya. Dan kalau dia menarik dia berhasil naik ke atas 4.280 menurut saya BBR ini masih cukup menarik dengan target berikutnya di 4.460 ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting adalah selama dia bertahan di atas 4.000 masih ada harapan lah untuk jangka menengahnya. Kurang lebih seperti itu untuk BBR ini. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA mungkin yang ikuti saya sudah sering dengar ya. Kalau dia turun di bayar 7.175 lebih baik jual dulu. Nah ternyata hari ini rebound Pak Sunar apakah berarti analisanya salah Pak Sunar kok? Ternyata setelah cut loss kok dia berhasil rebound lagi mantul ke atas ya. Ya sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai support resistance ya memang 7.175 adalah area yang pentingnya ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 7.175 ya lebih baik jual dulu. Nah perkara-kara hari ini rebound ya kalau mau buyback silahkan ya buybacknya bertahap aja naik ke atas 7.350 kita tambah lagi atau average up naik 7.450 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap target price-nya sekitar 7.600 dan 7.750 nah kalau kita lihat MR20-nya memang untuk BBJ ini masih mengarah ke bawah ya. Jadi kalau Anda buyback buybacknya jangan langsung 100% semuanya ya. Jadi bertahap aja kalau dia naik lagi ke atas 7.350 tambah lagi naik ke atas 7.450 tambah lagi ya. Jadi seperti itu ya. Memang dinamika trading ya kalau kita bicara maaf Pak Sunar kena support cut loss saya jual nah kemudian besoknya naik berarti salah dong nggak juga ya karena dia kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Seperti itu ya. Kona lebih sih cukup ya untuk BBJ ya. Oke berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO ini area buy-on weakness-nya saya sudah sebutkan di area 2600 dan 2800 artinya kalau dia turun di bayar 2600 atau di bayar 2800 ya dalam kasus ini 2600 belum tersentuh ya. Jadi dia berhasil turun di bayar 2800 kemudian berhasil rebound di sana lah kesempatan kita untuk buy bagi yang mau buy-on weakness-nya tapi buy-nya itu bertahap aja ya. jangan terlalu agresif ya. Jadi setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi atau average up. Memang di sini kalau kita perhatikan arahnya sudah mulai mengarah ke bawah ya. MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya ini masih dibanyak MA20. Jadi kalau kita buy-back itu jangan terlalu banyak-banyak seperti itu ya. Nah ada yang bertanya ke saya Pak Sunar kalau Pak Sunar bilang buy-back-nya jangan terlalu banyak itu berapa persen ya. Nah kalau kita kondisi seperti ini ya dia masih cenderung MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih dibanyak MA20 ya mungkin kalau mau buy-back ya sekitar 10% atau maksimum 25% dulu ya. Jadi kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya. Boleh setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi ya. Nah strateginya seperti itu kurang lebih cukup ya. Berikutnya BMRI. Nah untuk BMRI ini area buy-on weakness-nya yang paling bawah sudah saya sebutkan di 7500 artinya kalau dia turun di bayarnya 7500 ya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya jadi kita boleh buy-back ya tapi buy-back-nya bertahap aja naik ke atas 7705 kita tambah lagi atau average up berikutnya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan 50 rupiah atau setiap kelipatan 100 rupiah ya kalau mau average up ya jadi bayarnya bertahap aja jangan terlalu agresif karena kalau kita lihat MA20-nya ini sudah mulai mengarah ke bawah dan harganya ini masih di bawahnya MA20 ya jadi secara sederhananya seperti itu ya jadi kita buy-back-nya bertahap aja apakah masih bisa turun lagi ya selama dia bertahan di atas 7500 masih cukup bagus sebenarnya untuk BMRI ya jadi gak perlu terlalu khawatir ya kalau dia kalau dia masih di bayar masih di atasnya 7500 ya tapi kalau dia turun lagi di bawahnya 7500 saran saya sih jual dulu ya seperti itu ya karena kalau dia gagal bertahan di atas 7500 ada kecenderungan dia akan testing lagi area bawahnya lagi ya support-nya ya sekitar 7000 ya disini ya kurang lebih seperti itu untuk BMRI cukup ya berikutnya untuk BEBS nah ada apa Pak Sunar kalau hari ini rebound naik tinggi ya volumenya juga naik tinggi kalau saya lihat sih terus sedang aja saya gak baca beritanya ya jadi silahkan cek sendiri beritanya ada apa kalau dia rebound tapi kalau disini saya fokusnya ke pergerakan harganya atau price actionnya nah kalau mau buy sekarang sebenarnya untuk BEBS ini masih resiko walaupun naiknya kencang hari ini dan volumenya naik tinggi ya dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya ya kalau pun Anda mau buy paling cepat itu tunggu kalau berhasil naik ke atas 3850 barusan kita buy atau lebih amanya tunggu naik ke atas 4.000 kita buy kemudian naik lagi ke atas 4.400 boleh tambah lagi atau average up ya kalau mau tengah-tengahnya kalau mau average up ya setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi jadi belinya paling cepat naik ke atas 3880 barusan kita buy atau lebih amanya ke atas 4.000 barusan kita buy jadi kalau sekarang sih menurut saya kalau buy masih cenderung resiko walaupun Anda dapat murah tapi kalau kita perhatikan disini kalau dia gagal bertahan di atas 4.000 ini cenderungan masih resiko ya karena selama ini ya sejak kebangkitannya dari awal Desember tahun 2021 itu dia nggak pernah ditutup di bawahnya 4.000 ya pernah ini memang nyentuh ya tapi dia besoknya langsung berhasil rebound ya seperti itu ya jadi hati-hati kalau masih di bawahnya 4.000 jadi kita belinya bertahap aja ini masih cenderung arahnya terus serang aja masih cenderung downtrend walaupun hari ini reboundnya lumayan tinggi ya volume-nya juga lumayan tinggi jadi bertahap aja buybacknya tunggu aja naik ke atas 4.000 lebih amanya kalau lebih seperti itu berikutnya untuk ADMR nah untuk ADMR apakah sudah aman untuk buy nah ini sudah pernah saya sebutkan juga ya sebelumnya ya masih tunggu ya tunggu ke atas 1.900 kalau mau buy memang di sini oh Pak Sunar kalau kita tunggu 1.900 kan sebelumnya kan dia langsung turun ya kalau turun ya pasang stop lossnya kalau mau buy sekarang sebenarnya sih saya nggak ngelarang tapi saya hanya mengingatkan ya ini jangka pendeknya downtrendnya masih cukup kuat walaupun 3 hari terakhir dia reboundnya seperti itu ya jadi kalau kita mau buy paling cepat lah 1.900 ataupun kalau Anda mau juri start ya tunggu naik ke atas 1.800 kita buy berikutnya setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi tapi kalau dia turun lagi di bawah 1.700 menurut saya sih jangan lupa pasang trili stopnya atau kurangi posisinya kalau sudah punya karena kalau masih di bawahnya 1.900 terus terang aja ADMR ini masih resiko seperti itu ya jadi kalaupun Anda punya usahakan jualnya bertahap aja kalau misalnya banyak jangan lupa pasang trili stopnya atau stop lossnya yang penting di sini ya jangan lupa kalau gagal bertahan di atas 1.700 ya resiko dia bisa turun lower-lower lagi bisa sampai area-nya di sini lumayan dalam ya jadi kalau kita perhatikan dia bisa sampai testing area di sini ya ini saya agak tebelkan sekitar 1.500an ya seperti itu ya kalau dia turun lagi wah ini bisa dalam lagi ya seperti itu ya bisa-bisa dia bisa 1.300an kurang lebih seperti itu ya jadi hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 1.700 ya memang masih belum aman untuk ADMR arahnya MR20-nya ini mengarah ke bawah ya sebelumnya dia berhasil naik tapi besoknya langsung terkoreksi ya malah turun lagi lower low malah turunnya dalam ya jadi jangan terlalu agresif kalau pendapat saya di ADMR ya kurang lebih seperti itu berikutnya ITMG jadi ITMG sudah saya sebutkan ya naik ke atas 30.500 boleh buy naik ke atas 32.200 boleh tambah lagi atau average up ya ini target price sedekatnya di 33.500 dan 33.850 jadi kalau naik ke atas 33.500 yang mau tambah lagi atau average up silahkan target price berikutnya 33.850 kalau mau buy sekarang boleh nggak pasuner boleh aja buy-nya bertahap aja ya setiap beli batas 100 rupiah kalau dia naik kita tambah lagi atau average up nah disini jangan lupa pasang test stopnya di 32.200 ini sudah saya sebutkan juga di grup kecil saya terus sedang untuk saham energi atau sektor batubara saya belum buy-back terakhir saya masih buy-back BBRI dan juga BJTM salah satu saham favorit saya jadi yang ITMG yang lain-lainnya saya belum buy kurang lebih seperti itu memang saya sudah bahas di rekomendasi saham kemarin boleh buy pagi-pagi hari ini tapi saya sendiri belum tapi saya sudah sebutkan sebenarnya kalau mau area burn list tunggu naik ke atas 30.500 mau buy silahkan ini sudah berhasil rebound mantul ke atas kurang lebih seperti itu untuk ITMG cukup berikutnya untuk TBIG jadi area resistance 21990 sudah saya sebutkan kalau sudah kena jangan lupa pasang test stopnya memang disini kalau kita perhatikan TBIG itu dia fluktuasinya lumayan tinggi range-nya itu side-ways-nya trading range-nya sekitar 2890 sama dengan 2.990 jadi memang MR20-nya masih mengarah ke atas tapi fluktuasinya lumayan tinggi dalam arti ekornya bisa panjang ke atas dan juga panjang ke bawah jadi pasang aja trading stop nah stop loss untuk TBIG selama bertahan di atas 2890 motorisasi masih cukup bagus kalau yang mau buy on wingless nggak mau buy sekarang tunggu aja di 2820 artinya kalau dia koreksi di bawah 2820 kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2820 berhasil kita buy kalau masih di bawahnya kita jangan beli ya ini yang sebelumnya saya hapus aja yang 2750 ya jadi saya pakai icon 2820 kalau dia turun di bawah 2820 berhasil rebound atau mantul kita beli buy back ya atau buy bagi yang belum punya kalau mau buy on wingless nah kalau dia naik lagi setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau dia naik ya kita tambah lagi atau average up ya strateginya seperti itu kurang lebih cukup ya ini sudah 8 saham nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham lainnya ya jadi untuk besok tanggal 6 Juli 2022 nah sekilas mengenai IHSG ini sudah saya sebutkan juga kemana ya direkomunasi Samarian ya bahwasannya untuk IHSG ini dia ada 2 support area penting ya 6700 yang mana hari ini dia berhasil ditutup di atasnya ya walaupun ekornya panjang ke atas ya tapi saya lihat disini ya selama dia bertahan di atas yang 480 sebenarnya koreksinya untuk IHSG ini masih bisa diterima lah ya seperti itu ya bukan berarti hancur enggak ya kita jangan terlalu istilahnya itu jangan terlalu pesimis banget ya market lainnya negara lain inflasi tinggi kemudian kita takut-takut sendiri terus negara lain resesi kita takut sendiri resesi yang penting disini adalah kita fokus kepada portfolio yang ada di yang ada di portfolio kita masing-masing ya maksud saya sam-sam yang ada portfolio kita masing-masing itulah fokus kita ke sana atau kalau kita ada trading plan misalnya watch listnya ya kita fokusnya ke sana itu lebih baik ya daripada Anda panik panik sebenarnya enggak membawa hasil ya seperti itu ya jadi pasang selalu trading stop dan stop lossnya arahnya kemana ya selama di atas 480 ya menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 6700 ya dengan targetnya di 7000-an ya seperti ini ya karena sebelumnya dia kalau turun dibayar 6700 kalau dia berhasil rebound nah dia paling tidak 7000 tercapai targetnya kurang lebih seperti itu ya mudah-mudahan aja masih cukup bertahan berlanjut ke bagian kedua ya seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin tetap semangat ya terima kasih banyak sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati